...mirip-mirip hamka atau melanjutkan hamka tetapi di bumi Nusantara. Ini, lainnya ini saya baca ya, ada National University of Singapore, NUS. Saya setahun bulan Juli yang lalu saya bicara di NUS juga tentang bagaimana perkembangan mutakir di Indonesia setelah gerakan transnasionalisme. Kemudian Ranking Group, Singapur, kemudian Universitas saya, UIN Sonat Kalijobo, lumayan sering tapi belum pernah ketemu dengan saya, Mas Harusiti. Baru hari ini kita akan ketemu, Universitas Islam Negeri Syarif Bidayatullah, saya kira dua perguruan tinggi Islam Negeri ini sangat kuat di dalam Islamic studies. Di situlah sebenarnya tokoh-tokoh Indonesia, NU Muhammadiyah adalah aluni dari dua universitas ini. Pak Hafif Hamka adalah aluni fakultas Kusuluddin, UIN atau Unitas Negeri Syarif Bidayatullah, Jakarta. Pak Azumardi, Pak Pures Syarif Bidayatullah, juga mengajarnya di situ. Kalau Pak Pures aluni Makassar S1-nya atau sebelum S1-nya saya kira, Unitas Negeri Makassar, Pak Azumardi pasti dia di situ, di Jakarta. Kemudian juga ada asal seperti Paramadina, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Studi Pesantren Jakarta, Wahid Institut, wah ini bagus sekali, ini dari Nambutul Ulama, Gusturian, wah ada Gusturian. Di sini nanti, di sini nanti, mirip-mirip Gusturian itu seperti apa nanti. Saya kira ya Pak. Lalu Muhammadiyah, lalu Nambutul Ulama, Unitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, oh Unitas Muhammadiyah Malang besar sekali. Saya kira, International Forum of Al-Quran and Al-Hadir. Saya kira, saya mendukung acara ini dan kalau kita lebih dekat antara pemerintah Malaysia dengan pemerintah Indonesia berbincang masalah semacam ini, luar biasa karena kita ditunggu di dalam dunia Indonesia internasional. Saya juga berharap bahwa pemerintah Malaysia mendukung aktivitas-aktivitas semacam ini karena ini intercultural dialog, ini sekaligus interfaith dialog gitu ya, intra maupun ekstra muslim dan itu sangat diperlukan sekarang karena luar biasa ya tantangan-tantangan kita era sekarang ini luar biasa. Tidak terduga bahwa pada akhirat pemerintah semacam ini luar biasa tantangan umat Islam di lingkungan umat Islam sendiri maupun di tempat-tempat yang lain. Oke, baik. Nah, buku saya yang ini sebetulnya juga menanggapi isu-isu ini yang lima tahun terakhir ini. Ini sebetulnya tulisan-tulisan saya selama lima tahun terakhir, dari 2012-2013. Hampir seluruhnya tulisan ini saya sampaikan di berguruan tinggi Muhammadiyah. Bisa Malang, bisa Jogja, bisa Solo, Surakarta, bisa UHAMK sendiri. Ini yang terakhir saya berikan di UHAMK dua-tiga minggu yang lalu. Sebulan yang lalu, ini tulisan yang terakhir ini saya sampaikan di UHAMK. Kemudian, ya itu, hanya satu tulisan atau dua tulisan yang saya sampaikan di UHAMK, Jogja. Tetapi, umumnya ini saya sampaikan di berguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi, karena saya diminta bagaimana ini produk-produk baru semacam ini, bagaimana solusinya. Karena, ya itu tadi, tantangan kita ini luar biasa. Karena munculnya 73, dalam hatis Nabi disebut bahwa ada 73 nanti di akhir zaman. Mungkin lebih, 730. Tidak lagi 73 bolongan. Semuanya, tanda petik, masuk neraka. Kata-katanya begitu, kecuali satu, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi, sekarang, kalau Ahli Sunnah wal Jamaah pun terpecah menjadi 73. Nah, itu saya kira yang perlu didiskusikan from time to time. Kalau tidak, kalau tidak ada Tidara Allah, Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri, kemarin diskusi di gomba luar biasa itu. Ada gambar kemaru baru, gambar kemaru baru. Ya, apa dia, Islam Renaissance from, kalian? Ya, bagus sekali buku-buku yang diterbitkan juga bagus-bagus sekali. Nah, untuk itu, saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada suara Muhammadiyah. Nah, ini semula akan diambil almizan sebetulnya. Tapi saya katakan, masa buku saya tidak ada yang di SM, saya kan orang Muhammadiyah, maksudnya tidak ada yang di SM yang berbitkan. Atau tidak diambil SM di Maiden. Saya kira, ya nanti otomatis akan diberday di mana-mana, di lonceng, di mana-mana. Biasanya diskusi, diskusi. Saya sudah diundang so untuk bulan ini, tapi saya tidak bisa, tapi mungkin setelah hari rakyat. Jadi, ya mudah-mudahan saya bisa menyambung apa yang sudah disampaikan Buya Hamka. Jadi, ini adalah kelanjutan 50 tahun setelah meninggalnya Buya Hamka. Buya Hamka itu meninggal beberapa? Seribu. Lapan-puluh satu. Lapan-puluh satu, ya. Lapan-puluh satu. Jadi, saya baru selesai S1, ya. Nah, selesai Lapan-dua. Lapan-dua, Lapan-dua, Lapan-tiga saya selesai. Nah, itu beliau baru wafat. Kemudian saya melanjutkan S3 di Turki selama enam tahun. Disampaikan saya tentang, saya membandingkan antara pemikiran Al-Ghazali, etika Al-Ghazali, apa namanya, Ikhya Ullumuddin itu, saya bandingkan dengan Iman Wakab, tokoh protestan di Jerman yang meninggal tahun 1804. Saya bandingkan begitu, dan itu diterjemahkan di Mizan, diterjemahkan di Mizan. Ada? Ada pagi. Ada pagi. Ada pagi, ya. Nanti bucarilah, bucarik ikhma. Mungkin masih ada di sana, tapi enggak tahu saya, tapi itu diterjemahkan oleh Mizan dalam tahun 2000 atau berapa. Nah, disertasi saya terbit di mana itu tadi? Di Turki. Kemudian, 10 tahun kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Jerman oleh kelompok LSM semacam lestari Hikman, tapi di Jerman. Jadi ada edisi dalam bahasa Jerman juga, karena Immanuel Kant sama Pak Jerman. Nah, begini ini, dialog, begini ini penting. Dialog pemikiran ini penting sekali. Dan itu punya implikasi kepada bagaimana kita bergaul, berhubungan, berkomunikasi, bagaimana kita berpikir. Itu penting sekali. Itulah yang dilakukan, dan itu yang dikagumi Buya Nangka. Buya Nangka sebagai kosmopolit, apa namanya, reform. Itu teman dari apa namanya, dari Singapur, ya menyebutnya kosmopolit. Karena inspirasi Buya Nangka itu luar biasa. Jadi saya meneruskan Buya Nangka ketika saya, disertasi saya, membandingkan antara Hozali dengan Immanuel Kant. Karena saya dibangun kemarin. Saya baca-baca lagi itu. Saya pernah baca dulu ketika masih suara. Saya baca tentang tasawuf dan perkembangannya, falsafah itu. Waduh luar biasa bacaan Buya Nangka, luar biasa bacaannya. Kalah lah kita semua itu. Padahal Buya Nangka itu tidak tamat perguruan tinggi. Dia tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak Magister, tidak PSG. Tetapi ghirah. Ghirah untuk membaca. Ghirah untuk menulis. Ghirah untuk melakukan journey. Intellectual journey. Itu number one saya kira. Mana mungkin dia otodidak perlu bisa menulis seperti itu dan bukunya sampai akhir 120 buku. Belum lagi tadi disebut tadi tentang novel. Jarang sekali kombinasi antara scholars, ulama, intellectual, dan novelist. Itu, itu khazanat musantara. Itu yang harus dipromosikan. Keluar negeri ketika orang lagi capek. Penat sekali ya kita melihat. Aduh, ya karena mereka. Mengapa dunia muslim berantakan? Karena bacaannya sedikit. Bacaannya itu hanya itu-itu saja. Bacaannya itu maghambinya. Wah ini. Saya sudah mulai menyentuh sedikit-sedikit. Hanya satu maghamb yang dibaca. Dia tidak membaca Ibn Rush. Bagaimana buku punya bidayah yang berlumun setelah. Semua maghamb yang uraikan di dalam Ibn Rush. Bukan satu maghamb saja. Buya Han kan juga begitu. Waduh, ini dia punya khazanat falsafah dia punya. Khazanat fikir dia punya. Khazanat kasabur dia punya. Mungkin Ibn Rush mana tidak punya. Khazanat kasaburnya. Buya Han kan. Wah luar biasa. Maka saya senang muslim Malaysia menggemari Buya Han kan. Saya kira itu hebat sekali. Indonesia sendiri saya kira ya sudah agak lupa-lupa. Sudah tak ingat lagi itu siapa Buya Han kan saya kira. Tapi kalau di sini ini luar biasa. Nah maka dihidupkan lagi yuntas Muhammadiyah Bu Han kan. Lalu dia punya pusat studi apa namanya. Pusat studi Han kan. Nah ini tadi tertipannya ini luar biasa. Semacam itu saya kira bagus sekali. Nah nanti pembaru-pembaru yang di sini. Coba dibikin ensiklopedi kayak begitu. Gitu ya. Saya kira bagus seperti itu. Nah maka bagaimana kita. Tetapi itu tadi ya bahwa Han Kha itu orang Muhammadiyah sebetulnya. Perjuang Muhammadiyah. Tapi dia juga independent and autonomous intellectu. Itu diperlukan. Ya dia orang Muhammadiyah tetapi dia otonom. Di dalam mengurekan tasawuf. Muhammadiyah sendiri tidak pernah bicara tasawuf. Bahwa itu otonomus and independent standpoint. Dia orang-orang itu nampak sekali. Dan itu scholars par excellence. Intraktual sejati itu ya begitu. Dia itu adalah otonom juga. Ketika dia menjadi ketua majis ulama, dia juga otonom ketika berhadapan dengan pemerintah. Tidak mudah dijual di hukungan pemerintah. Nah sekarang banyak ulama mudah dijual. Banyak ulama dijual di pemerintah. Saya enggak tahu di sini. Tapi kalau di Indonesia ketika pemilu pilpres begini ini. Aduh ulama itu kemudian dibeli oleh pemerintah. Nah punya harga bukan yang tipikal gitu saya kira. Maka dia bisa menerangi, memberi cahaya kepada semua golongan yang ada di Indonesia. Lalu terpilih menjadi majis ulama dan lain sebagainya. Mari kita, saya lanjutkan sedikit tentang, nanti saya akan melanjutkan dengan konservatif term. Sekarang ini pada era yang relatif banyak PSD, relatif banyak alumni S2, relatif banyak alumni perguruan tinggi. Tetapi dalam pemikiran keagamaannya kok tidak ada reform? Itu artinya mengangkat dia ke pemikiran gue yang akan. Kok tidak ada reform? Yang ada adalah konservatif term. Baik di Indonesia, saya tidak tahu di Malaysia, saya kira iya juga. Gitu ya. Belum lagi yang ada di Asia Selatan. Belum lagi yang ada di Middle East. 150 tahun yang lalu, orang Suria namanya Muhammad Syakir Arsalam menulis buku 5 Rata Karol Muslimum Wat Abad Gama Boyu. Wah itu sudah cerita hati pasca industri ketiga. Atau kedua, industri revolusi-industri satu, dua, tiga, empat, umat Islam tidak ada yang sumbang berpikiran. Maka Sakyat Arsalam bertanya, 5 Rata Karol Muslimum. Mengapa orang Islam backward dalam hati tidak maju? Wah takut gama boleh luhu dan yang lain hebat. Kemudian disusul Muhammad Abdul. Dengan kapsir Al-Azhar yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada Buya Hamka. Dan Buya Hamka mendapat dokter honoris kausa dari Al-Azhar University. Dan kemudian menjadi sekarang berbudak tinggi Al-Azhar yang diceritakan Buna Afif tadi. Nah itu orang-orang sudah teriak 100 tahun yang lalu, tetapi 100 tahun kemudian kok malah ada konservatif term? Ini big witch. Pertanyaan yang besar dan secara sabar dan pelan-pelan memang harus diurei ya. Harus dijabarkan. Bagaimana, mengapa itu terjadi? Nah untuk itulah, maka gerakan semacam Muhammadiyah itu tadi menjadi penting begitu. Gerakan Muhammadiyah itu, di mana Buya Hamka ada itu, adalah, ada 5 sirinya, sebetulnya ada 5 sirinya, gerakan pembaruan di Indonesia itu. Mungkin juga di Malaysia, tetapi di Indonesia apalagi enggak, karena Muhammadiyah gerakan pembaruan, yang usianya sudah 100 tahun. Karena dia lahir 2012 sampai, eh, 1912, dan sekarang, 2012, artinya 100 tahun. Kita sudah masuk ke, kejualan, abad kejualan. Dan, apa namanya, luar biasa apa yang dilakukan Muhammadiyah di Indonesia, nanti akan saya ceritakan. Yang pertama ada 5 ya, cirinya tadi. Jadi, gerakan pembaruan ala Indonesia, cirinya ini. Berbeda ini nanti, gerakan pembaruan ala Mesir, masyidupi, gerakan pembaruan ala Saudi, kalau ada, pasti beda. Gerakan pembaruan ala Saudi kan, baru membebaskan wanita menyentir saja. Ya, ya. Itu pembaruan itu, Raja Salman. Raja Salman. Ya, artinya setelah mereka punya mobil mewah-mewah, tapi teknologi tidak punya implikasi pada pemahaman keagamanan. Teknologi hebat itu, belum tentu berpengaruh pada pemahaman, pembaruan pemahaman keagamanan. Contohnya Saudi tadi, dia punya mobil mewah-mewah, mana ada mobil semewah-mewah yang ada di Saudi, tetapi, wanitanya itu tidak boleh nyetir. Lihat juga bagaimana di sini, dan bagaimana di mana Indonesia, wanitanya nyetir semua. Tidak ada masalah, karena teknologi membantu memahami, pemahaman keagamanan bisa disuliskan. Maka, dengan cara revolusi, top and down, dari Sultan, dari apa namanya, Raja, perintah, buka bioskop, bioskop baru boleh. Apa di sini bioskop? Theater. Ya, theater. Nyetir baru boleh sekarang ini. Tapi ya belum tentu mereka punya, apa namanya, fungsi yang lebih bagus di dalam masyarakat. Jadi, semacam itu. Maka yang pertama adalah, Muhammadiyah itu coraknya adalah, pembaruan era Muhammadiyah itu, apa, yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah, pertama adalah, dia adalah salafi. Salafi itu bukan salafi. Ini lebih pening lagi sekarang. Karena di sini, ada salafi sekarang. Bukan lagi salafi ya. Itu aja kita, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tapi itu kenyataan sekarang. Artinya literatur harus berubah. Tidak bisa literatur lama saja. Tidak bisa. Oke. Kita nyebut-nyebut salafi ya. Rupanya yang masuk salafi. Itu bedanya. Di Indonesia juga sama. Namun telur ulama itu menyebut salafi ya. Tetapi orang salafi masuk, kaget ya. Loh, kok begini? Wah, luar biasa. Artinya salafi ya ini adalah, sebetulnya, Roshet Rito, Allah itu bukan binbas, bukan al-Uzhaibin. Bukan al-Uzhaibin, bukan binbas itu. Dan yang lain sebagainya, topo-topo al-Bani, dan lain sebagainya. Tapi itu bagian dari hadzakan pemikiran Islam. Jadi sesungguhnya, seluruhnya memang harus dipelajari. Lalu, koronatul mandahir, seperti yang jenakkan di menurut, sebetulnya sekarang itu yang diperlukan. Bukan fanatisme mandah tertentu. Kalau fanatisme mandah tertentu, itu maboroknya lebih besar daripada manfaatnya. Saya kira begitu. Nah, itulah saya kira yang dengan gerakan salafi ya ini, artinya, ya di dalam ibadah, seperti arujung dalam Quran dan Sunnah, dalam ibadahnya itu pasti. Tetapi ketika kita masuk ke dalam Muhammad, malah, nah disitulah ada proses namanya Tajdib, pembalajuan. Jadi Tajdib itu bukan pada wilayah, apa, wilayah ribadah mampol, sholam, zakat, haji, bukanlah itu. Tetapi Tajdib itu pada wilayah sosial, politik, ekonomi, budaya. Nah, itu harus ada Tajdib disitu. Harus ada pembalajuan-pembalajuan. Bagaimana sekolah modern. Muhammadiyah memulai sekolah yang dulunya dibikin oleh Belanda, lalu ditiru oleh Muhammadiyah begitu saja. cara pembelajaran klasikal. Wah, itu Muhammadiyah yang mulai. Bukan sorogana. Tahu saya disini sorogana. Dunia pesantren. Oke, tapi klasikal. Mudah ilmu-ilmu modern. Ya saat itu modernnya betul, terus sekarang juga kalah dengan yang lain-lain, saya kira. Nah, itulah jadi Tajdib tadi itu penting sekali. Nah, bedanya Salafiyah dengan Salafi itu disitu, kalau Salafiyah itu berhenti pada, apa namanya, pemurnian itu hanya pada wilayah ibadah. Nah, Allah, tapi kalau Salafi itu dia meloncat ke wilayah budaya. Nah, ini yang berat. Lihat sekali. Saya kira disini juga dirasakan yang dulu, saya kira. yang ketika masuk budaya, yang paling keras ya di Afganistan, saya kira. Bagaimana patung-patung budaya, nah, kami yang itu ya, yang itu buat dalam warisan budaya lama, dianggap sirek, lalu dihancurkan, tuh. Wah, ini, ini, ini too much itu, saya kira. Lalu semua makin.